Intro Pernah menghuni jeruji besi tampaknya tidak membuat Marco alias Ego dan Eko menjadi jerah. Terbukti dua sekawan ini kembali melakukan aksi curasnya di kawasan terminal Amplas. Namun tak butuh waktu yang lama, polisi menciduk keduanya dari lokasi yang berbeda. Bahkan lantaran mencoba kabur saat diamankan, Ego terpaksa diberi tindakan tegas oleh petugas sebelum diboyong ke Mapol Sekpatumbak. Dari tersangka, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu satu unit telepon genggam, satu buah obeng, dan sebilah pisau kuningan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 365 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Pada hari Senin, tanggal 22 Juni, penduduk Labuan Batu Utara, Yang mana para pelaku menodong korban dengan menggunakan sajam dan obeng, dan merampas uang serta handphone dan barang-barang milik tersangka. Kemudian karena dengan reaksi cepat dari personel kita, dari mikresiun kita, langsung melakukan penyelidikan setelah ketahuan beradaan para tersangka, langsung diamankan awalnya satu orang tersangka dengan inisial MH alias Ego. Kemudian selang beberapa waktu kemudian, berhasil juga ditamankan tersangka lainnya yaitu dengan inisial ES alias Jawa. Salah satu tersangka pada saat dilakukan penangkapan, mencoba menyerang petugas kita, sehingga akhirnya dilumpuhkan dan dilakukan penembakan mengenai bagian kakinya. Barang bukti yang diamankan, satu buah obeng, tajam, kemudian satu buah pisau, kemudian HP milik korban yang diambil. Pasal 365 ayat 1, ayat 2, ke-2 ayat, dengan ancaman 12 tahun penjaraan. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!